Hai kali ini gua dan gamila akan ngebahas tentang project yang gamila tulis sutradarai dan perankan bernama name for a band name for a band masuk ke season tiga dan season tiganya ini direncanakan akan datang di sebuah streaming service OTT streaming service ditunggu aja informasinya dimana nantinya gua akan ngobrol gua sama Mila sebagai orang yang nulis co-write bersama dengan Arya Nofrianus co-direct bersama dengan Bani Marhen dan diperankan bersama dengan banyak sekali termasuk yours truly gua juga ikut main disitu tapi untuk yang belum familiar dengan name for a band kalau ditanya name for a band itu apa Mila jawabannya ini apa web series harapannya sih web series yang mockumentary komedi artinya yang having fun I want people to have fun with it terus kayak capturing the life of a woman gitu yang sebenarnya probably she has kayak kalau dalam istilah mas manju mungkin keresahan gitu seorang perempuan yang punya keresahan keresahan yang mungkin ada irisannya dengan gamila juga tapi dalam hal ini dia bukan gamila tapi this is the aku paling seneng waktu ada namanya Lira dia di tim makeup pegang rambut bilang kalau udah ngeliat disitu kayak kayak kelihatan udah nggak ketolong lagi lah bodor gitu apa aslinya atau udah nggak udah nggak kelihatannya berkelas-berkelas baik cantik anggun pas udah pas udah di acting deh rambut kemana-mana udah nggak terkontrol menurut aku itu lucu gitu karena aku seneng eh tokoh-tokoh komikal tokoh-tokoh perempuan komikal dan aku merasa ini kontribusi aku jadi kalau ditanyainin perben itu apa perempuan senternya perempuan komedi mockumentary dan ya fun aja gitu tentangnya tentangnya sih perempuan ini pingin menjadi seorang musisi yang terkenal masih ngiler sama jadi orang yang famous gitu mungkin kalau duit dia nggak terlalu udah nggak terlalu ya enggak nggak terlalu optimis tapi dia lebih optimis bahkan mungkin ambisi ambisius untuk pengen jadi famous gitu itu itu sini perben itu udah perudah tayang ya udah udah jadi tayangan tuh sejak season satu di tahun 2000 eh aku lupa mungkin 2017 ya udah lama juga ya berarti ya 2000 jadi season satu 21 2017 kalau kalau istilahnya kalau log lainnya ya dalam satu kalimat sih gua selalu ceritanya nih perben itu adalah tentang series tentang band yang nggak bisa sepakat nama bandnya apa ya karena tiap kali mereka menentukan selalu sial ya jadi di episode berikutnya mereka harus tentuin lagi nama-nama nama-nama-nama apa itu kan gitu kan orang Indonesia kan kalau bosik kalau si aku si akan yang diganti nama Iya saya punya sepupu namanya rati sekarang namanya rati sekarang sekarang agak-agak di luar pola dari dia anak ke kalau salah ke-4 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 ke-5 dari dari 5 bersaudara ini orang Padang gitu orang Minang gitu namanya kan aneh-aneh tuh biasanya orang Minang Oh yang orang bungsu aja namanya Sedra kan nggak umum ya ini kenapa umum banget ke pada waktu itu Ratih Ratih tuh pas tahun 18 itu kan Ratih Purwasi, Ratih itu kan orang Jawa lah gitu ya bukan orang Padang gitu jadi Ratih karena emang dia sakit-sakitan ganti nama kayaknya itu stuck banget di pikiran gue ganti nama tuh it's a thing that is real orang bubur merah bubur putih it's a thing that is real dan menurut gue ada sisi lucunya gitu Soekarno aja kan ganti nama hah oh iya iya gue kan namanya Kasno oh gitu lupa namanya Kasno diganti jadi Soekarno karena sakit-sakitan tapi gitu jadi name for band itu adalah band yang nama bandnya ganti mulu karena tiap kali mereka menentukan nama bandnya selalu kejadian sial jadi tiap episode tuh namanya ini sialnya ini episode berikutnya namanya ganti sialnya itu begitu terus kurang lebihnya nah tapi kali ini di season 3 ada sesuatu yang lebih lebih ditambahkan ya kayak kalau waktu season 1 season 2 kan sebenernya materi promo kan materi promo untuk sebuah album betul iya itu jadi saya tadi juga hambatan mau menjelaskan Never Bento apa karena kalau dibilang secara gamblang secara lugas langsung bahwa itu apa itu sebenernya materi promosi saya mau bikin album waktu itu lucu lucu sebenernya sebagai seorang marketer kayak gue ya gue aja gak kepikiran untuk mempromosikan album dengan bikin series dan di setiap seriesnya mereka membawakan mereka tuh maksudnya bandnya ya dengan digambilnya sebagai vokalis ke lagu membawakan lagu dari kayak snippet lebih mirip snippet gitu kayak semenit semenit ya ya dari si album tersebut jadi setiap episode tuh ada lagu yang berbeda lagu berbeda tersebut pada akhirnya ada di albumnya gitu jadi eh materi promo gitu sebagai materi promosi bagus banget sih oh terima kasih aku bisa jadi aku bisa lebih baik aku tahu kayak kayak pada saat itu tuh ada rasa kesepian yang agak besar sih maksud gue kayak siapa yang bikin kayak gini gitu kayak gue nggak punya panutan kayak Adrie tuh pernah nanya Mil lu panutan role model perempuan tuh siapa sih dalam hidup lu gitu itu pertanyaan yang sangat mengganggu siapa sih sambil nyoce piring siapa role model gua sambil mandi siapa role model gua gitu karena nggak ada yang bener-bener bisa kita ambil satu gitu kali ya untuk Mila mungkin bikin gitu kayaknya I'm sorry tuh saya tapi kayak kalau di Indonesia tuh kalau nggak ada versi baratnya atau nggak ada kayak ini kayak gimana sih kalau kita kalau bikin lagu bikin rumah bikin baju deh gitu suka minta lihat contohnya kan gue tuh suka kayak kesulitan di bidang itu karena mungkin karena terlalu justru tuh kebanyakan dengan referensi jadi nggak tahu yang mau yang mana ya karena aku juga nggak ada pikiran untuk kayak mau niru orang atau plagiat atau apa tuh kayak nggak kepikiran kesana aku lebih kayak ini saya suka kayak gini terus kalau ditanya ini kayak biasa gitu kan ya ya saya sama produser saya aja awal-awal saya bilang saya mau lagunya kayak gini 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 kasih contohnya deh ya susah ya jadi jadi kalau di dunia kreatif ya referensi itu kan sesuatu yang rencananya kan memudahkan untuk proses pemindahan ide ya betul tapi sebenarnya harus diakuin buntut-buntutnya itu referensi itu justru membuat karya itu jadi terlalu ketebak dan terlalu mirip karena jatuhnya adalah gua ngeliat ini nih kayak begini bentuknya sehingga ini tuh kayak yang itu persis sementara yang sering terjadi di gua dan terutama di Mila Mila itu bukannya nggak ada referensi referensinya banyak banget tapi udah ngelebur di kepala jadi sesuatu yang baru gitu sehingga ketika bilang referensinya dari mana dari mana ya untuk konsul ini 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 jadi bingung gitu dan memang itu itulah konsekuensi inovasi ya agak susah kalau lu mau bikin sesuatu untuk pertama kalinya yang nggak pernah bener-bener ada yang mirip kayak gitu jelasin emang susah karena butuh kesatuan visi sebetulnya kan intinya gua yang harus kayak nyolokin otak gua ke otak temen-temen kru gua untuk bahwa ya minima kita satu visi karena kalau nggak frustrasi gua bilangnya ah dia bilangnya ah 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 satu udah beda banget gitu kan gitu jadi malah jadi lu yang salah nggak lu yang salah gitu salah-salahan untungnya secara kalau bisa disebut ya secara genre atau mungkin secara style kita bisa sebut ini kan menurut functional, hype dan mockumentary ketahuan kita sebut mockumentary orang jadi punya ok gue ngerti nih jadi kayak documenter gitu kameranya shaking handheld ada crash zoom ada crash Terus nggak terlalu banyak, nggak ada tung-ting, 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 nggak ada sound effect, lucunya nggak dapet dari sound effect, lucunya nggak dapet dari ketawa orang, lucunya dari ketidak nyamanan ketika berdialog gitu ya. Gimana, gimana gitu ya. Tapi ada yang aneh memang, nggak pernah kan lu dengan dokumentari ada musiknya. Iya betul. Jadi emang aneh pisan gitu. Iya, Name for a Band itu nggak pernah. Makanya nanti lu nonton Name for a Band yang season 3, lu bisa nonton yang season 1, season 2 di YouTube-nya Mila juga. Ada sejumlah kameo juga, ada Rai dan segala macamnya. Nanti kita akan geser ke pemain-pemainnya, tapi masih di N5-nya sebagai sebuah konsep. Aku sadar Mila juga jauh lebih lengkap referensinya soal dokumentari kayak, kalau boleh jujur, baru tadi pagi gua lihat sesuatu yang disebut dengan nama Modern Family. Iya. Baru tadi gua, kalau fotonya gua sering lihat, aku sering lihat fotonya. Bukan Modern Family mana yang aku lihat, Parks and Recreation tuh fotonya tuh fotocastnya tuh aku lebih sering lihat. Meme lah gitu ya. Iya. Di Office. Kalo di Office aku nonton, aku tahu. Tapi cuman itu referensi ku. Cuman di Office referensi. Di Office Amerika lagi? Di Office Inggris, si Ricky Gervais. Oh di Office Inggris. Tapi memang di Instagram banyaknya klipnya yang Amerika sih ya. Karena yang Inggris mungkin udah lebih lawas. Tapi nggak pernah nonton Parks and Recreation, nggak pernah nonton Modern Family. Baru tadi dikasih lihat sama Gamila, menurut gua lucu banget. Dan memahami itu, kita jadi ngerti bahwa ini adalah satu subgenre yang juga kurang tereksplore di Indonesia ya. Ya, itu pas lagi ngomong aja, waktu kita ngumpulin kru kan rada berat ngejelasinnya. Beruntung saya ketemu dan dipertemukan oleh Bapak ini dengan Pak Diki. Ya, Diki Malan. Diopi saya yang oke Modern Family. Weee, kata gua. Ngerti nih, ngerti nih, ngerti nih. Karena susah sih. Gua kan language barrier ya. Ngejelasin ke orang tuh kadang kayak, mikir dulu, lama, besok gitu kan. Karena akhirnya gini, sampai waktu itu Bani co-director gua bilang kayak, udah lu ngomong aja mirip kayak Radit Dadika gitu. Emang cuman Radit Dadika itulah yang akhirnya jadi... Jadi bantu gua untuk menjelaskan Malam Minggu Miko maupun apa beberapa ya. Ya, Malam Minggu Miko sih yang paling mockumentary. Kayak Malam Minggu Miko. Ada, aku pernah bikin dulu namanya Titipan Mama tapi ya gitu aja. Oh, Titipan Mama juga mockumentary ya? Enggak, tapi kan untuk kayak yang semua orang se-Indonesia. Oh, Radit Dadika. Nah, minimal udah tau kan, oh Radit gitu. Malam Minggu-Mingu aja sampai jadi film kan? Iya. Jadi film bioskop maksudnya. Iya. Nah, tapi si Modern Family itu kan lucu banget ya. Lucu, terus awkward, terus provocative sebagai sebuah ide gitu. Dan umurnya panjang itu. Oh iya, berapa season ya? Wih, gila. Itu berapa kali dapet award. Iya, si Amy Puller ya? Iya. Kok Amy Puller kan pasen rek? Eh, kok Amy Puller sih? Enggak. Amy Puller di Modern Family? Eh, oh Parks and Recreation. Iya, apa sih? Sorry, sorry. Iya, iya. Kalau Amy Pullernya juga award winning juga kan? Oh, kenal Mas Manji. Amy Puller tau. Karena dia stand up juga. Iya, iya, iya. Iya. Tataunya cuma karena dia stand up. Sebenarnya temennya Amy Puller tuh satu lagi yang pakai kecamata. Yang 30 Rocks. Itu juga aku suka. Eh, Sarah. Bukan Sarah. Tina Faye. Tina Faye. Iya, Tina Faye. Aku sebenarnya suka komedi yang sentralnya perempuan. Kayak film-filmnya Melissa McCarthy. Melissa McCarthy. Aku tuh suka banget gitu. Apapun dia lempar sampah juga aku. Oh, gold gitu. Kalau itu filmnya siapa ada stand up community yang specialnya judulnya The Leather Special? Siapa namanya? Aku lupa. Yang menang Last Comic Standing, cewek. Oh, Nick. Siapa sih? Rambutnya blonde gitu ya? Emang ada filmnya? Banyak. Oh. Ini kita beda nama nih. Bukan si Eliza. Oh, bukan Eliza. Bukan. Yang Chubby justru. Yang sering dituduh suka nyuri joke sebenernya. Lupa gak tau. Amy Schumer. Oh, Amy Schumer. Iya, 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 iya. Kan banyak juga kan? Iya, 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 iya. Knock up. Eh kalau knock up bukan nih. Iya, tapi Amy Schumer enggak. Ini dia biasanya supporting role, Ji. Tapi dia ada juga yang dia tulis sendiri yang dia maju ke depan. Yang berdua yang posternya dia lagi minum alkohol sambil kayak gini. Terus ini ada cowok yang... Oh, iya, iya. Itu kan terakhir-terakhir. Sebelum punya anak apa itu. Iya, iya. Benar, iya. Trainwreck. 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 Iya, betul sekali. Aku sering bilang juga kayak ke teman-teman aku tuh. Aku sebenarnya... Kadang hidup jadi seorang ibu tuh ngerasanya seperti kereta. Untuk orang lain mungkin kereta yang berjalan baik. Tapi aku ada trainwreck. Sebelum aku tahu trainwreck. Dan itu kayak... The sort of feeling yang aku pengen relate sama... Sama orang-orang yang se frekuensi kali ya. Sepemikin. Dan biasanya film-film itu memang yang perempuan-perempuan yang seperti itu yang... Pengen sesuatu yang sempurna. Enggak bisa. Ngotot. Apa sih jadinya gitu. Kayaknya itu sih. Ininya. Alamnya. Frame-nya. Iya, iya. Itu juga tercitra sih di Name for a Band. Tapi kita tadi sempat nyebut nama salah seorang yang terlibat dari sisi produksi yaitu Diki Malan. Diki Malan itu... Gua kenal pertama kali karena terlibat di Comic 8. Diki Malan itu DP ya. Direktur Fotografi. Yang sering kerja bareng sama Anggi Umbara pada zamannya itu. Comic 8 sama Diki Malan. Comic 8 Casino King sama Diki Malan. Casino King Spartu sama Diki Malan. Jadi sering ketemu Diki. Nah kebetulan... Padi. Namanya panggilannya. Si Pak Diki. Padi itu emang seneng. Dan akhirnya waktu aku di lokasi, aku tahu betapa shooting film dengan style mockumentary itu susah banget. Karena shakingnya itu gak sekedar geser kamera. Tapi motivasi karakter itu di zoom gitu. Jadi kalau misalkan dialognya antara dua orang, terus sebenarnya kita mau ambil orang yang ada di tengah ngeliatin. Lagi di sini tuh dia nge-zoom ke orangnya, terus ngambil awkwardnessnya, terus lagi itu mundur lagi. Kadang-kadang ketika karakter yang satu cuma pengen gini-gini doang, pengen gini-gini doang di zoomnya di tangan doang gitu. Yang nambah lucu jadinya. Nambah lucu. Nah, nge-direct. Ini kita ngomongin soal nge-direct ya. Nge-direct mockumentary kan tentu challenge tersendiri ya. Tapi kamu juga pertama kali first time directing dengan maksudnya produksi sebesar itu. Pas ngeliat Name for a Band geser dari yang tadinya untuk YouTube, bawa kamera SLR, satu orang, Pio Karisma. Ribut-ribut di lapangan. Iya. Terus begitu jadi proper production kurang lebihnya ya dari sisi skala gitu ya. Ada orang lighting, ada orang continuity, sampai ada slate-nya dan segala macemnya. Slate ada. Gimana? Gimana waktu itu? Cuman emang udah... I don't know. Is it expected? Apa itu? Ini adalah mimpi yang berpikir. Ini adalah mimpi yang berpikir. Mimpi yang jadi nyata sih menurutku. Kayak hampir ada sombongnya sih di kepala aku kayak, ya emang harusnya gini kan? Kayak suara di otak aku tuh bilang, emang harusnya gini kan gitu kan? Walaupun memang ada lebih, selalu pengen lebih, selalu pengen punya yang lebih idea lagi, lebih idea lagi. Pasti ada gitu. Tapi ini kayak, aku harus bersyukur sih. This is a dream come true gitu. Karena akhirnya aku bisa dapat kesempatan untuk perform in a way. Perform tidak hanya ketika di depan kamera, tapi perform ketika kerjasama dengan organisasi. Ini kan jadi kayak organisasi. Gue ngeliatnya kayak ini kayak koloni semut gitu, Ji. Kayak emang ada ratu semutnya, yang mana adalah gue. Dan ratu bukan karena ratu dia di sembah-sembah. Justru dia paling harus ngelahirin larva-larva. Harus kayak lebih ribet hidupnya gitu. Gue merasa kayak gue punya obligasi untuk minimal datang pertama pulang terakhir deh lu gitu. Ada otakku tuh kayak ada suara-suara gitu. Tapi, eh nggak bisa, aku udah capek. Hari kedua tuh gue, bisa rison nggak ya gue? Gak bisa, Mil. Gak bisa gitu. Dan kalau orang-orang pada bilang, Alhamdulillah orang-orang bilang gue full of energy. Kasih yang orang-orang di sekitar gue support. Semangat sebisa gue lah ya. The best I know pada saat itu gitu. Kuping gue tuh kepake buat semuanya. Ada yang disitu lagi gosipin. Ini tuh gue digigit nyamuk apa-apa. Kuping gue tuh kayak nyala buat semuanya gitu. Kayak pengen membahagiakan semua orang tuh di situ gitu momennya. Tapi gue juga apa namanya. Gue bilang sih ke siapa ya kemarin ya? Emang gue punya pilihan. Gue nggak punya pilihan, Ji. Gue nggak punya pilihan selain entertain everyone, make sure everyone is doing their job gitu. Sebenernya ada pilihannya. Bisa aja kan. Ada bahan sutradar yang nggak peduli. Iya. Ada yang bilang, Ya lo kan sebenernya bisa aja lo angkang-angkaki. Kalau lagi kamera off-kamera gini-gini. Tapi gue rasa kayak gue nggak punya pilihan. Gue rasa kayak gue... Untuk kita itu bukan pilihan. Untuk kita. Anda dan gue tipe-tipe yang kayak gitu ya guys. Karena Mila juga ada di lokasi kalau gue syuting gitu. Kayak terutama mendarat darurat. Karena Mila juga nulis. Jadi nature-nya sama ya kita ya? Iya kayaknya ketika misalnya katakan nggak ketemu Mas Banji juga. Kayaknya aku akan tetep kayak gitu sih. I wouldn't let people. Mungkin ini sisi yang bisa jadi negatif ya. Itu mungkin bentuknya micromanage. Tapi dalam bentuk yang cukup positif. Ini ada ke micromanagerialan di dalam situ. Kayak pengen semuanya under control. Pengen semuanya gue tahu. Pengen semuanya berjalan yang baik. Tapi kalau di kepala gue tuh kayak nyetir mobil, Ji. Kayak gue nyetir. Tapi ya itu komponen-komponen semua. Ya ban kurang tekanan aja bisa melambatkan gitu kok. Kayak gitu-gitu. Bahkan kecelakaan. Jadi gue orientasinya solusi. Gue nggak bisa tuh udah dikasih masalah. Orang nambah masalah lagi. Terus gue nggak punya solusi. Nggak kayak gitu. Itu gue pegang banget. Nah kalau itu. Belajar dari orang-orang kayak. Mas Panji. Dari. Orang-orang Gemini nih rata-rata sih guys. Jadi aku dulu punya atasan Gemini juga. Dalton waktu itu di Metro TV. Mas Willy. Mas Willy juga Gemini. Jadi ini kayak ada debu aja sih ya Gatel. Ya gitu. Kayaknya orang-orang yang. Jadi panutan gue dalam hal kalau misalnya dikasih masalah. Dia gue marah-marah. Bukannya terus. Nyuruh kita apa yang kita juga sama-sama nggak tahu. Tapi dia kasih solusi. Nah gue mau jadi itu. Gue mau ingat sebagai seseorang yang. Seseorang yang kayak gitu. Tapi aku marah-marah kan. Sebenernya sebagai Gemini ya. Nah itu perbedaannya. Perbedaan season 1, 2 dengan 3 ini. Gue sama Bunny. Waktu itu udah. Waktu orangnya belum banyak. Janji ya sepakatnya kita nggak boleh. Pokoknya prinsipnya jangan marah-marah. Karena ketika udah cemplung. Kan udah nggak bisa fokus ya. Udah nggak tahu lagi apa. Pasti ada kerikil-kerikil yang. Lama-lama barah. Lama-lama jadi api. Robek deh gitu kan. Kita janji ya pokoknya. Whatever happens. Jangan marah-marah ya. Oke deal gitu. Jadi emang. Sebisa mungkin nggak marah-marah gitu. Sebisa mungkin ya. Udah cari solusi aja gitu. Itu beda. Beda terbesar. Karena di season 1, 2 pun ada masanya sih. Gue ribut. Sama Adri, sama Piyo. Di set. Aksion. Kayak gitu tuh. Aku nggak mau kayak gitu. Capek. Udah lewat ya. Udah lewat masa-masa kayak gitu. Udah. Alhamdulillah itu diberikan kesempatan untuk kita. Gitu. 6 hari itu. Itu 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 6 hari itu. 6 hari untuk 6 episode. Iya. Dan itu. Karena gue. Aku hampir setiap hari ya. Kayaknya aku cuma 1 hari nggak datang sih. Iya. Cuma 1 hari nggak datang. Jadi. Iya. 1 hari pas lagi. Ada anak-anak ini lagi. Apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Iya. Pas aku nggak datang. Tapi. Gue datang setiap hari gitu. Dan gue ngeliat krunya. Gimana kerjanya. Pada bagus semua. Piong apa segala macem. Semangat banget. Sampai akhirnya. Mila kemarin sempat bikin makan-makan untuk kru. Terus ngasih piala ya. Iya. Itu juga sesuatu. Aku nggak pernah ngeliat tuh. Habis selesai. Kalau makan-makan sih. Cukup lazim ya. Makan-makan gitu. Tapi. Dikasih piala satu persatu. Pialanya lucu-lucu lagi. Ada. Tujuannya emang buat lucu-lucuan. Iya. Pialanya ada apa aja? Semua departemen dapet sebenernya. Cuman ada ter-ter-ter gitu. Jadi emang. Ini kayak akumulasi aja sih. Jadi zaman dulu aku masih SMA tuh. Buku tahunan ada kayak gitu. Oh iya bener-bener. Buku tahunan gue tuh ada yang. Bukan. Waktu gue masih kelas 1. Buku tahunan anak kelas 3 nya tuh. Ini. Si Anu tercantik. Si Anu terpintar. Si Anu ter... Terakhirnya. Pancelannya. Gedung pertanian. Terbakar. Gitu. Kedung segala gue. Departemen pertanian. Lagi itu. Terbakar. Itu kan dark ya guys. Dark joke ya guys. Tapi aku tuh suka yang kayak gitu-gitu. Dan aku kayak pengen mengejawantahkan gitu. Oke. Nah tadi kita sempet ngomongin crew. Sempet ngomongin Padiki. Bani juga waktu itu. Terlibat banget. Jadi Bani tuh sebenernya. Gue pertama kali kenal sama Bani itu. Waktu gue ngedirect film. Mendarat darurat. Dan Bani adalah script continuity. Dari zaman ngobrol. Script continuity selalu di kanan. Gue. Selalu. Jadi kita. Kami paling sering ketemu. Ini kan jadi monitor director. Kalo lagi ngarahin pemain. Gue turun ke lapangan. Tapi kalo lagi ngeliat scene kan dibalik monitor. Terus. Disamping script continuity. Yang kerjanya memastikan. Karena. Adegan diambil tuh mencar-mencar. Gak selalu berurutan. Dia memastikan semuanya nyambung. Nah Bani udah sempet cerita. Soal dia punya komunitas film di Bogor. Dan segala macemnya. Dia terlibat. Dia yang ngebuka. Peluang untuk ngerjain ini. Sampai ada terlibat juga. Sampai dengan. Akhir pada akhirnya. Nah tapi. Kita tadi sempet ngomongin. Soal. Bahwa ini juga ditulis. Bersama dengan. Arya Nofrianus. Arya Nofrianus tuh nulis dari awal ya. Dari awal. Dari season satu. Dari season satu. Ya apa namanya. Partnership yang. Ini ya. Ya. Apa. Yang janjinya exposure doang. Jadi season satu dua tuh kayak. Gue mau bayar pake. Apa ya. Sabar ya. Saya entah kalau duitnya ada. Saya akan bayar. Dan akhirnya. Alhamdulillah kemarin. Mudah-mudahan ya. Walaupun harganya. Ya mungkin. Pasti ada yang bisa bayar. Lebih mahal ya. Tapi itu semangat saya mudah-mudahan. Tapi lucu ya. Kalian berdua itu. Karena scriptnya lucu banget. Beneran deh. Lucu banget. Semua yang ada di lokasi itu ya. Setidaknya gue. Dan anak-anak yang lain. Karena waktu itu ada Bonar juga. Ada Ilham. Dan segala macem. Sambil ngeliat tuh. Ini lucu banget. Kalau nonton N-Vap 1 dan N-Vap 2. Emang lucu gitu. Emang lucu. Lucu. Dan. Dulu waktu N-Vap 1. Gue tuh rada gemes sama. Script. Kreatif. Apa segala macem. Ini emang gak gini. Kayak gini. So-soan aja kayak. So-so gue paling ngerti. Karena modal cuma bikin particular. Tapi pas barangnya jadi. Karena lucu. Gue ada yang. Ini mah soal kreatif. Udah angkat tangan. Makanya. N-Vap. N-Vap season 3 ini. Bahkan gue gak. Gak. Gak terlalu. Gak terlibat bahkan. Soal script dan segala macemnya. Kreatifnya gue gak percaya lah. Jadi waktu gue duduk di lokasi. Gue ngeliat ini lucu banget. Ketawa-ketawa mulu. Crewnya juga ketawa-ketawa. Yang dia monitor juga pada ketawa-ketawa. Lucu banget. Beneran lucu banget. Nanti kita akan turun ke karakter. Tapi lucu itu kan datang dari script ya. Ini partnership yang klop aja. Karena dia juga sama otaknya kamu. Satu frekuensi itu. Aneh aja. Emang gue kayaknya bersyukur banget. Beruntung banget. Dikasih orang-orang yang. Kita gak ngobrol. Tapi udah aja. Gitu. Gitu. Jadi gue keluarnya. Gue bikin roughnya. Gue bahkan tuh bikinnya awalnya dari bagan. Tabel. Gitu. Gue harus ada ini. Ada ini. Jadi emang. Mungkin senang puzzle ya. Jadi emang dipecah-pecah dulu. Harus ada makanan. Gue tuh sampe nulis script. Harus ada sambil hijau. Harus ada bubur bayi. Harus ada gitu. Jadi emang. Ini bahan mentah. Terus gue rangkaian satu persatu. Terus gue serahin ke si Arya. By email aja. Terus Arya balikin ke gue. Terus gue bilang. Ini udah bagus. Gini, 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 gini. Balikin lagi ke Arya. Gue lagi. Udah. Dia nanya gak kenapa? Kenapa harus ada makanan? Gitu. Enggak. Emang segitu. Emang segitu. Udah. Emang. Udah segitu. Sehat nih kali ya. Bukan sehati. Sefrekuensi bener. Sefrekuensi. Pokoknya Never Bad tuh lucu banget menurut gue. Terutama yang season 3 yang lagi kita bahas. Lucunya tuh. Ini. Berserakan istilah yang tepat. Jadi lucunya tuh bukan lucu linear di cerita. Tapi lucu di belakang. Lucu di bagian-bagian tertentu. Lucu di detail. Pokoknya lucu tuh dimana-mana. Berserakan aja dimana-mana. Ini orang expect-nya bakal gimana sih kalo dibilang kayak gitu? Ya lucu aja. Kalau lucu pahal selera-seleraan. Buat kita lucu ya kita bilang. Buat gue lucu. Ya buat gue lucu ya. Nah tapi. Di dalamnya juga tadi kita sebut ada Adri dan segala macam. Leading role nya kan berempat kan? Kamu. Yang ada dari season 1. Siapa aja? Sebagai apa? Karakter gimana? Ada Mila. Dia yang mempersatukan band ini. Dan dia pikir dia leadernya. Ini sebenernya yang mau gue angkat juga dari Never Bad ini. Dinamika kalo kita nge-band tuh biasanya kan suka. Gue pikir lu leadernya. Lah gue pikir lu leadernya. Jadi leadernya sebenernya ga terlalu kerasa gitu. Kadang-kadang ada gontok-gontokannya itu. Tapi kalo disini mild lah ya. Gak kayak Noel Gallagher dan Liam Gallagher ya. Jadi Adri tuh ngerasa. Apa sih nih Mila nih? Soal ngatur deh gitu. Gue tuh lebih ngerti soal-soal gini. Gitu-gitu. Adri Gitaris, Kukuh Basis, Mila Vocalist, Patra Drum. Pada saat gue awal ngumpulin 4 orang ini sama sekali gak kepikiran. Awalnya kayaknya Adri dulu deh. Adri ya. Kayaknya deket dengan Adri terus. Makanya Adri punya ide untuk karakter sendiri? Atau kamu punya ide untuk karakter Adri? Nah itu juga gue gak tau asalnya gimana. Cuman gue pikir kita punya kecenderungan untuk kayak. Ini kalo diparodian nih orang-orang yang setiap kali insta story tuh pasti lucu sih gitu. Kayaknya ada kesamaan visi disitu. Nah abis itu baru kalo gue bingung kan. Siapa ya drumernya? Patra aja. Belum kenal Patra sama sekali. Patra aja tuh. Cuman gue udah tau sih Patra pernah di Rose di specialnya Soleh. Tapi gue gak tau mukanya Patra yang kayak gimana. Patra tuh emang kayak apa. Dan ternyata emang drummer dan alirannya musiknya juga metal gitu-gitu. Sama sekali gak tau. Kukuh itu udah kayak juga. Panjis selalu bilang kayaknya Kukuh itu joknya matching deh sama Mila deh. Kayak gitu-gitu. Cuman kayak mau gak ya dia gitu-gitu. Kayak bener-bener gak kenal yang. Kalo jarak deket banget kenal banget. Gak kenal banget banget tapi yang udah kenal itu cuma Adri doang kok. Dan itu ya situasinya. Aku waktu itu mau cari bahwa kayaknya nih orangnya kalo kayak gini lucu nih. Kalo orangnya kayak gini lucu nih. Kalo orangnya kayak gini lucu nih. Kalo orang kayak gini lucu gitu doang. Pada akhirnya kebuntuknya. Eh sorry. Mau bilang bahwa saking gue gak kenal Patra nya. Jadi emang pas reason 1-2 tuh gue yang. Patra, Patra tuh apa ya gitu. Gue ngomong gitu. Jadi di on-camp tuh gue. Patra tuh siapa ya gitu. Ya dia drummer lah gitu. Aduh. Jadi emang mix antara kenyataan dengan hayalan gue. Jadi masing-masing sebenernya dengan nama masing-masing. Tapi not their actual self gitu. Adri jadi karakter namanya Adri. Mila jadi Mila. Patra jadi Patra. Kuku jadi Kuku gitu. Iya. Cuman nanti di season 3. Lo akan ngeliat bahwa Adri tuh. Apa. Apa. Obsesif. Selebgram. Betul gimana orangnya. Pokoknya. Lu tau kan sih tipe-tipe orang lu nonton season 1, season 2. Iya. Adri tuh karakternya selalu live IG. Yang nonton selalu 3. Tapi ngomongnya. Halo guys gitu. Tapi ada 3. Terus sekarang 2. 1. 0. 0. 1. Tapi ngomong aja terus. Jadi pokoknya selalu gitulah. Selebgram banget. Kuku itu SJW karakternya. Iya. SJW alam ya. Karena memang pada kenyataannya di real life. Dia kerja di SJW. Pada waktu itu. Indonesian Corruption Watch. Jadi kayak. Bisa gak sih ini dia jawantahkan. Bahwa gue sendiri juga. Gak tau. 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 Di season 1. Episode 1. Gak tau. Ada dialog dimana Kuku bilang. Sambil makan. Ayam. Gak tau. Ayam goreng. Eh, lo gak mau itu. Biarkan lebih ramah lingkungan. Terus iya bilang. Ramah lingkungan lo makan ayam itu. Iya, iya. Jadi ada kontradiksinya di situ. Cinta binatang. Iya, pecinta binatang. Nah, kalo si Patra. Itu adalah Wibu. Jadi nanti di season 3. Never Ban ini. Lu akan liat. Si karakter Patra tuh. Salah satu favourit. Sebenarnya semuanya bagus banget sih. Semuanya bagus banget sih. warna itu, kan kadang-kadang komedi datang dari karakter yang kuat ditubrukin itu kan komedi disitu betul, tapi gini, sorry, boleh sedikit argue gak? kalau gue pribadi, gue suka bahwa somehow ketika karakternya emang beda-beda, somehow you have a feeling bahwa jalan-jalan nih dari orang yang sama gitu jalan-jalan nih mereka semua satu orang gitu contohnya Brooklyn Nine-Nine ini walaupun mereka yang ada yang laki-laki bajunya selalu kayak orang kantoran aja terus ada perempuan yang wow rambutnya rock, metal gitu gue pikir itu satu orang tapi kita kan dalam hidup kita kan dalam diri pribadi kita juga suka ada yang beda-bedanya itu ada, tapi sebetulnya itu color of the rainbow, one rainbow gitu ya silahkan maaf ya itu juga berkaitan dengan Name for a Band dimana sebenarnya every color of the rainbow itu ada disitu untuk jadi satu sinergi ya tapi ya karakternya gitu menarik semuanya gitu dan itu baru leadnya yang nongol di siap episode kali ini di Name for a Band season 3 itu ada beberapa role tambahan dimana saksudnya ada Arifin Putra betul Arifin Putra jadi karakter bernama Sabeq ya ya lalu ada Mika ya Mika ini karakternya namanya Mona nah ini mereka berdua ini jadi kayak bagian baru dalam plotnya Name for a Band karena kalo di season 1 season 2 ya dinamika band aja kalo sekarang tuh ada kayak love storynya ya betul love interestnya gitu ya sebenernya love interest 1-2 juga ada jadi si Mila itu naksir sama Panji Pragyi Waksono oh iya betul jadi kayak gitu itu kayak tapi kelanji Pragyi Waksono diperankan oleh Ariano Priandus terus kayak ternyata dia emang kayak gimana sih kayak in real life aja kayak lu naksir sama seleb lu pikir lu udah deket terus ternyata ya lu cuma rakyat aja gitu gitu feelingnya tuh kayak gitu-gitu nah yang sekarang kayaknya gua kasihan juga nih perlu dedikasi beneran apa love story gitu iya karena gua dalam jarak dari season 2 ke yang sekarang tuh jadi banyak banget nonton K-drama J-drama banyak banget kayak gua pikir iya ya kalo ga dikasih love story kentangan juga ya bahkan gua tuh sampe ngikut kelas-kelas menulisnya Raditya Dika terus kayak hanya untuk confirm bahwa ya love story itu perlu ya gitu kayak walaupun itu kayak like a side story aku pikir untuk banyak penulis fungsinya tapi menurut gue justru menurut gue sebagai penonton film gitu kayak love story itu sebenarnya konsekan ketika gua nonton sesuatu kita gitu jadi kayak gitu kita coba ya karena gua kulit banget karena go?? ya gua kalo bersentuhan sama Arifin tuh kayak dipaksan gitu kayak yang paling tau tuh Adri tuh selalu ngeledek eh kan enggak bisa punya attachment ya, nene, nene, selalu di bercandain gitu sama adik, aku tuh sebenernya kalau nyentuh-nyentuh orang tuh agak awkward, bukan males, maksudnya ini area gua gitu, kalau dimasukin orang gini aja tuh kayak, eh apa sih gitu. Nah si Arifin Putra jadi karakter bernama Sabeq, Sabeq tuh apa? Dan kenapa pada akhirnya diantara begitu banyak pilihan sebenernya kan kita ya, terus kita mendaratnya di, kamu terutama sebagai director, mendaratnya di Arifin Putra. Diluar bahwa emang dia adalah prominent actor ya, sebuah ini ya, sebuah berkah juga untuk kita, Arifin Putra terlibat ya, dia bilang, kalau dari waktu gua ngobrol sama dia, dia bilang, siapa yang cerita sama dia, ini project yang siapa, yang direct Gamila, yang produce Panji gitu, Panji pergi waksono, pas dia lihat skripnya, skripnya dia bilang lucu, terus dia terlibat, jadi buat kita itu ya berkah aja gitu, dia ngeliat skripnya, ngerasa lucu, terus dia pengen ikutan. Nah tapi dia jadi apa, karakternya gimana, dan kenapa kamu terus ke Arifin Putra gitu? Sedikit bahas kenapa gua bilang berkah banget, karena kan sebetulnya, sebagai penulis saya sih amatir ya, walaupun Arya juga udah semakin sering nulis, semakin jadi penulis, tapi kan juga sebetulnya fokusnya terpecah-pecah gitu, Arifin pas hari pertama syuting, kalau nggak salah, dia tuh harusnya udah pulang jam-jam, ya jam 8, pokoknya cepet pulang cepet lah ya, makan siang, eh makan malam, dinner tuh sebetulnya dia udah bisa pulang, kalau masalah ya, hari pertama syuting, dia udah bisa pulang, tau-tau dia bilang, Mel, ini kalau misalnya dia kayak gini, bukanya dia harusnya stay nemenin Bila terus ya, di rumah sakit gitu-gitu ya, pokoknya untuk ending gitu kan, terus dia bilang, hah, lu bener sih gitu, tapi kan itu nggak di script Ji, jadi dia nemuin bolongnya script gua, dia nemuin banget bolongnya script gua, banget dia temuin tuh, terus dia tuh mempertanyakan, ini motivasinya gimana nih, intensitasnya gimana kita deketnya langsung deket atau apa, terus alasan dia ngomongin ini apa, terus kayak, iya sih, bener sih Mio Anak, bener gitu, terus dan dia nggak canggung untuk bilang itu, dia berani gitu, maksudnya, itu sebenarnya, yang aku perlukan dari seseorang gitu, bisa, 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 bisa ada parah, ya generally, setiap orang yang baik seperti itu aku ingat waktu itu, mesti terlibat sama project film sama Asti, Adi Newir Asti terus dia waktu datang itu, script yang dia pegang, ini belum deal, dia cuma pengen liat scriptnya kayak apa gitu script yang dia pegang, terus dia nelpon, dia nelfon, proyeknya nggak bisa gue ceritain sayangnya, karena dia akhirnya nggak terlibat kan, tapi dia nelfon, lu udah dapet scriptnya, udah dapet scriptnya, terus dia ngomong soal motivasi karakter dan segala macem, terus ngomong panjang lebar, gue bener, ini persiapannya kaya gitu banget ya, semuanya kaya gitu, Reza juga kaya gitu, Reza nanya, kalo orangnya kaya begini, bukannya harusnya dia gak kaya gitu ya tapi good actors are like that, karena membantu mereka menjelma kan, untuk menjadi orang tersebut, jadi mereka ngerasa ada inconsistent gitu dan alasan besar banget mengapa, gue selalu bilang ya film Indonesia tuh aktornya luar biasa sih, selalu aktornya yang top of the cream de la cream lah menurut gue kalo dari film tuh gue selalu, ini aktor-aktor Indonesia nih, gak ada duanya, dan emang segitu akhirnya apa, akibatnya dia nungguin sampe dia masuk ke yang harusnya gak ada itu, tapi dia bilang gak ada, dia pulangnya jadi pagi guys jadi bukan cuma kerja doang dia tuh disitu ya, dia tau ini karena dia juga gitu iya dia ngerasa ada kontribusi, sense of belongingness ya, sense of belongingnessnya tinggi gitu, itu aja yang gue suka banget dan disini Sabeck menjadi seorang yang namanya, Sabeck gak tau nama belakangnya siapa, cuman saya terinspirasi Bapak ya Bapak pernah ngomong sama orang namanya Sabeck, anak stand up, itu gitu doang, maksudnya gitu doang namanya Muhammad Sabeck Muhammad Sabeck ya, Sabeck terus disini dia jadi seorang manajer restoran di hotel gitu, F&B-ish gitu kan terus udah gitu, dia itu punya latar belakang dulunya, manajer band, tapi kayak bandnya itu gagal karena anggota bandnya hanyut sama tsunami I'm so sorry, Udah gitu, dia jadi manajer hotel, terus ketemu sama Mila di dating app, sesederhana itu, terus jadi deket, jadi deket, terus jatohnya jadi, eh gimana kalo gue aja yang manajerin band lu? ah serius lo gitu tapi, iya iya, tapi Mila juga awalnya si Mila itu ya, gak ada kepinginan untuk lanjut, namanya juga dating app ya udah lah, pokoknya kita cari temen aja gitu kalo Mona, juga inspirasi oleh orang yang sebenernya nama Mona, teman gue iya, Mona Harriet iya, Mona Harriet itu temen aku banget lah, pokoknya aku tuh seneng banget selalu suasana, so much better kalo ada Mona gitu dan i feel like, this character needs a girlfriend gitu, i've been longing to find a way untuk supaya si Mila tuh punya temen cewe gitu, tapi siapa? ya, nah baru sekarang kepikiran bahwa si Mona ini ada dan latar belakangnya adalah, nah gini guys, sedikit juga, melenceng sedikit aja gue meminta izin tadinya tuh kepikiran gue adalah setelah si YouTube series ini, gue bikin justru origin gue pengennya bikin origin dari versi si Mila yang lebih mudahnya, sebelum dia menikah, sebelum dia punya anak sempet untuk film kan? iya, kepengennya agak ambisinya tuh, pede banget udah mau bikin film kan? nah si Mona ini datang dari.. pengembangan skrip untuk filmnya skrip yang seperti ini lah, bahkan sebetulnya belum ada di film itu, belum ada Mona belum kepikiran, dan gue pikir Mona masuk di sini sebagai yang, kalo in real life, gue juga ada temen waktu jaman SD itu gue tinggal di Komplek Kelapa Gading Permai guys nah itu emang ada satu anak perempuan namanya, tapi Vita itu dia yang, cuma kita berdoang dua perempuannya sementara temen yang lainnya tuh cowok-cowok-cowok naik sepeda entahlah pokoknya siap sore pulang, udah sore itu kita selalu nongkrong itu gue dan Vita nah Mona itu lebih kayak Vita gitu, temen jaman masa kecil tapi digambarkan di sini pernah, bahkan pernah satu kampus walaupun usianya di bawah, tapi pernah satu alma mater lah, gitu ya gitu Mona dan Mona juga interestnya sama, nyanyi dan gue ajak gabung jadi backing vokal di band gue karena gue liat emang ini anak sebenernya bisa nyanyi tapi dia agak-agak sedikit anehnya adalah dia di band sebelumnya, dia ngaku-ngakunya dia vokalis utama tapi enggak pernah nyanyi enggak pernah, tapi gue ngintim gitu ya apa katanya vokalis gitu nah sebenernya, kehadiran Mika juga menarik karena David Nurbianto juga ada di production yang sama dan ini adalah judul pertama di mana mereka satu produksian oh iya iya, mereka ada satu episode walaupun enggak dalam satu scene nah David Nurbianto, aku adalah sejumlah cameo kita coba sebutin satu persatu, bukan cameo ya? jangan lupa pak bintang tamu lah ya iya, jangan lupa ada AW iya AW tidak comeback ada Rin Rin ikutan name for band itu jadi matri stand up nya dia nanti, mesti ditonton jadi ada Rin, ada AW, ada aku, ada G, ada... siapa lagi? Erwin ada? ada Erwin tapi bentuknya dalam bentuk foto iya padahal udah dinego budget lah itu oh my god dia dapet duit juga dong iya, apa lagi ya? ada apa lagi ya? ada siapa? ada Musdalifah Musdalifah Basri Ligwina Hananto Priska Barusegu terus ada anak-anaknya JLS Rigen Rispoh Hivzi ini debut ternyata dari ini ya oh iya? Hivzi terus siapa lagi? ada Babi Capita Mbak Be terus ada Bonar, ada Ilham ada Arif Brata Arif Brata ada AW tadi udah ya? Udah Abdur Abdur kocak aduh saya bersyukur banget deh sudah bertaburan bintang ini ada siapa lagi ya? Bari nggak deh? Bari nggak ada lagi motoran Bari bukan lagi motoran Bari udah pernah di season 2 oh iya benar dari season 2 udah udah ada karakter iya lu coba lagi kalau bikin komen agak berat sih lu mesti nonton name prevent season 2 ada Bari disitu lucu banget karakter bari iya Bari sama Yudaka satu itu baru Yudakan Popon iya 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 itu gue gila nih gue beruntung banget gue juga ngerasa beruntung banget aku tuh kocak banget sih nahan ke bawahnya susah terus siapa lagi ya? banyak banget sih sebenernya siapa lagi? bahkan kalau dalam bentuk cameo-cameo tak ter tak disangka banyak sih nanti mungkin nanti ditonton sendiri aja tapi tapi ramai sekali ramai sekali tiap episode tuh selalu ada nama-nama yang lah ada dia gitu iya 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 pemunculannya juga lucu menurut gue lucu tapi itulah kenapa name for a band akan jadi project yang gak sabar untuk kami perlihatkan akan jadi sesuatu yang menarik sekarang sih proses apa namanya? editing ya? iya proses editing proses yang paling bikin menurut oh ada satu yang gak kesebut dan dia prominent Randi oh iya Randi Randi dan Nista ya mungkin lu kenal sebagai personal Niji ini ada di sini karakternya bagus banget dan dia aktor banget iya total sekali ketika acting tapi dia dan Nara nih Abang Ade ini di Steve Smith juga terlibat dalam scoring dan apa bikin soundtrack ya? iya itu dia agak PR banget pasti buat mereka karena ada musikal iya iya jadi ada satu episode bener-bener musikal pokoknya ini setiap episodenya gak kayak episode sebelum dan sesudahnya gitu kurang lebihnya iya iya seru sih seru tapi mudah-mudahan tercapai dengan ambisius karena waktu itu ya sebenernya bukan ambisius ya lebih kepada gua sama Gamila punya komitmen adalah ini ada ide kita kawal kita gawangin ide biar jadi seperti yang kita bayangkan gitu whatever it takes kita bikin gitu tentu pengennya apa tetap mawas diri tapi whatever it takes untuk bikin sebuah project ini seperti yang dibayangkan kita jalanin dan akhirnya terjadi juga ditunggu aja hasilnya seperti apa kami gua dan Mila gak sabar untuk memperlihatkan itu kepada lu ada lagi temban enggak sih cuma i'm grateful oh iya tadi sempet sempet kesebut juga bahwa sebenernya bertabur banget sama sutradara bahkan ada yang namanya movie oh iya dia yang bantu aku di episode sign language dan jadi disitu perannya jadi teman Mila yang tuli yang yang ngajarin teman-teman sign language movie juga sutradara jadi emang bertabur orang-orang berbakat dan i don't know i must done something right i love it yah oke kalau begitu jangan lupa ditunggu dipantau informasinya cek di youtubenya gamela gamela arif dan juga di instagram juga gamela arif terimakasih bye bye terimakasih udah nonton video ini dan juga terimakasih udah subscribe kanal youtube gua gua mau kasih tau bahwa gua membuka youtube membership dan ada tiga jenis penawaran ada satu paham 30 ribu rupiah ada satu rasa 125 ribu rupiah ada satu jiwa satu setengah juta masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri ada konten-konten khusus yang gua siapkan untuk para member kalau tertarik silahkan mampir ke home klik join